Intro Kayaknya, tiap tahun ada aja video viral Kamar kos-kosan penuh dengan timbunan barang dan sampah Ya kan? Nah, video ini adalah kasus yang terbaru Hmm, kok bisa ya? Kelakuan orang-orang yang hobi menumpuk barang atau sampah di kamar Ternyata berhubungan dengan hoarding disorder Mereka yang mengalami gangguan ini susah banget buat berpisah dengan barang miliknya Bahkan jika terpaksa harus membuang barang Penderita hoarding disorder biasanya akan cemas dan stres Makanya, mereka lebih memilih untuk menyimpan barang dalam waktu lama Gak peduli meski barangnya sudah rusak Orang yang mengalami hoarding disorder biasanya dipicu oleh tekanan hidup yang sulit diatasi Dan kebanyakan dari mereka gak sadar kalau perilakunya itu masuk dalam gangguan mental Memang, gangguan ini gak berbahaya banget Tapi kalau gak segera diatasi, biasanya menimbulkan hal-hal yang gak diinginkan Selain itu, ada masalah serius yang muncul kalau gangguan ini gak segera diatasi Misalnya, kecelakaan karena barang-barang di sekitar atau kebakaran Dari segi kesehatan juga, jelas berpengaruh Bisa jadi sarang penyakit Hayo, kamu ada hobi nimun barang gak nih? Kalau ada, mulai ubah dengan kebiasaan baik yuk!